Halo guys selamat datang di channel Kifaruli di video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana caranya pasang game PPSP di HP Android Oke yang pertama tentunya kalian harus masuk ke aplikasi Google Playstore ya silahkan kalian download aplikasi emulator yang bernama PPSSPP nah yang ini ya yang gratis yang ini yang biru silahkan kalian download di sini saya sudah download lalu yang kedua silahkan kalian download juga aplikasi Zarchiver ya jadi kalau aplikasi PPSPP itu gunanya untuk memainkan game ya itu tuh ibarat emulator atau stick untuk memainkan game Nah kalau aplikasi Zarchiver ini ini untuk membuka file gamenya nanti ya jadi file gamenya yang masih kebungkus nanti bisa dibuka pakai aplikasi Zarchiver ini untuk untuk mengekstraknya ya bahasa karimnya Nah silahkan ini yang ini nih ya Zarchiver silahkan di download juga di sini saya sudah download nah lalu terus keluar dari Google Playstore terus di sini silahkan langsung buka aplikasi PPSPP nya teman-teman aplikasi PPSPP nya silahkan dibuka Nah jika teman-teman baru pertama kali buka emulator PPSPP PPSPP nya teman-teman kan pasti nanti tampilannya akan seperti ini di sini teman-teman pilih yang atas ya Nah ini yang atas membuat PPSP folder ini ya klik yang atas lalu klik OK teman-teman ya Nah di sini silahkan teman-teman klik yang buat folder baru ya klik buat folder baru teman-teman silahkan bikin folder yang bernama PSP hurufnya harus gede semua ya PSP hurufnya gede semua lalu klik selesai kalau udah terus nah terus klik yang gunakan folder ini ya lalu klik izinkan jadi ini 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 maksudnya tuh mengizinkan emulator PPSPP untuk membaca folder PSP nya ya kalau udah silahkan klik OK nah ini ini belum ada gamenya ya temen-temen ya ini karena tadi baru ini baru emulatornya ini jadi file gamenya itu kita harus download harus download dulu ya nanti saya kasih link downloadnya kan teman-teman teman-teman itu ya ke deskripsi nah disitu kan ada Instagram saya silahkan di klik nanti teman-teman chat atau DM ya di Instagram saya nanti saya kasih link download gamenya ya soalnya kalau saya taruh linknya di komentar YouTube atau di deskripsi video ini ya itu nanti videonya bisa dihapus sama YouTube temen-temen ya makanya silahkan teman-teman klik Instagram saya yang ada di deskripsi video ini silahkan temen-temen chat atau DM nanti saya bales pasti saya akan kasih link buat download gamenya lanjutnya temen-temen ya kita keluar dulu kita keluar dulu dari aplikasi PSP ini nah silahkan temen-temen buka aplikasi Zarsiver ya ini singkat cerita saya sudah download gamenya ya soalnya nanti kalau tutorial downloadnya saya kasih tutorialnya di video ini nanti videonya dihapus temen-temen nama tim YouTube-nya makanya disini langsung ke ekstraknya ya klik disini kan saya tadi downloadnya lewat Google Chrome ya biasanya masuk file gamenya itu di folder download nah langsung silahkan di klik ya lalu kita klik ekstrak ekstrak disini Oh ya temen-temen ya ini kalau yang ujungnya masih tujuh Z ya tujuh Z atau zip itu dia harus di ekstrak dulu baru biar bisa dimainin gamenya ya silahkan di klik untuk mengekstraknya Hai nah lalu klik ekstrak disini kita tunggu sampai prosesnya selesai ya Nah yang ini temen-temen yang ini ini kalau yang belakang ekstensinya udah iso atau cco ini ini udah udah jadi ya ini ini file gamenya ya yang udah berhasil di ekstrak sekarang saatnya kita untuk pindahkan di folder PSP soalnya tadi yang diizinkan untuk dibaca sama emulator ppsp-nya kan folder PSP nah maka dari itu file gamenya harus dipindahkan ke folder PSP supaya nanti bisa kebaca sama emulator ppsp-nya paham ya kita untuk memindahkan silahkan di klik tahan lalu potong ya potong terus memori perangkat nah disini kan ada folder PSP ya silahkan di klik kita pindahin disini lalu klik ini temen-temen ya klik yang di pojok kiri bawah ini yang di pojok kiri bawah ini ke pas tempel ini ya yang kotak ini nah nah ini ya udah udah berhasil ya udah berhasil dipindahkan nah sekarang langsung kita akan buka emulator ppsp-nya nah oke di sini saya sudah masuk ke emulator game ppsp-nya ya di sini kan gamenya belum kelihatan ya belum muncul silahkan temen-temen klik yang icon gambar rumah ini icon rumah ini diklik ya yang ini nah itu gamenya muncul ya di sini sekebetulan saya sudah pasang game PSP ada lima ya nah ini yang barusan kita pasang yang ninja hero ya Naruto Naruto Ultimate Ninja Heroes yang ini sekarang akan saya tes untuk memainkan gamenya ya Hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!